5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Nah kali ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan Kelas 4 pada kurikulum Merdeka Bab 1 tentang nilai-nilai Pancasila dan penerapannya di rumah atau di keluarga kita masing-masing Mari adik-adik kita belajar nilai-nilai Pancasila dan penerapannya di rumah dengan penuh semangat Adik-adik yang hebat, pernahkah kalian melihat lambang ini? Lambang apakah ini? Ya ini adalah lambang negara kita Indonesia yaitu Garuda Pancasila Adik-adik apakah adik-adik tahu arti dari kata Pancasila? Nah Pancasila itu terdiri dari dua kata yaitu panca dan sila Panca itu artinya lima, sila itu artinya dasar, aturan atau prinsip Jadi Pancasila artinya adalah lima dasar atau lima aturan atau lima prinsip Adik-adik yang hebat, kalian tentunya hafal ya bunyi sila Pancasila dan simbolnya Nah adik-adik ini adalah bunyi Pancasila dan simbolnya Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa yang disimbolkan dengan bintang Lalu kemanusiaan yang adil dan beradab, simbolnya rantai Persatuan Indonesia, simbolnya adalah pohon beringin Lalu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan, simbolnya kepala banteng Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Simbolnya adalah padi dan kapas Adik-adik yang hebat, setiap simbol sila Pancasila ini Mencerminkan nilai-nilai yang sesuai dengan bunyi sila tersebut Nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila adalah Misalnya sila pertama itu ada nilai ketuhanan Sila kedua itu berhubungan dengan nilai kemanusiaan Sila ketiga berhubungan dengan nilai persatuan Sila keempat berhubungan dengan nilai kerakyatan Dan sila kelima berhubungan dengan sila atau nilai keadilan Adik-adik yang hebat, nilai-nilai dari Pancasila itu Harus kita terapkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari Baik itu di rumah, baik itu di sekolah, maupun di masyarakat Nah sekarang kita akan pelajari penerapan Pancasila Di lingkungan keluarga kita atau di rumah kita Jadi kalian bisa terapkan atau bisa lakukan di rumah Ataupun dalam lingkungan keluarga kalian Nah sekarang penerapan sila pertama terlebih dahulu Yang bisa kita lakukan dalam lingkungan keluarga dan di lingkungan rumah kita Nah simbolnya adalah bintang adik-adik Coba kalian amati kira-kira apa ya penerapan sila pertama Pancasila Dari gambar ini Adik-adik yang hebat Di sini kita belajar bahwa di Indonesia itu ada 6 agama Yang pertama ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Konghucu Lalu ada Buddha juga adik-adik ya Nah itu yang perlu kita ketahui terlebih dahulu Contoh penerapan sila pertama yang bisa kita lakukan di keluarga atau di rumah kita Adalah beribadah bersama keluarga sesuai keyakinan kalian masing-masing Lalu kalian juga bisa berdoa bersama keluarga Berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, sebelum belajar, sebelum bepergian bersama keluarga Itu bisa kalian terapkan dalam keluarga kalian Lalu mau bermain dan bergaul dengan semua tetangga Walaupun kita berbeda agama Nah ini juga termasuk dalam contoh penerapan sila pertama di keluarga atau lingkungan rumah kita Lalu penerapan sila kedua Pancasila di keluarga atau di rumah kita Nah sila kedua ini mengandung nilai-nilai kemanusiaan Kira-kira apa ya contoh penerapannya Yuk kita lihat bersama-sama Yang pertama nih adik-adik ya Berbicara dengan sopan dan bersikap santun di lingkungan keluarga kita Terutama kepada orang tua Nah ini contohnya adik-adik ya Kalian berangkat ke sekolah itu berpamitan kepada orang tua Lalu berbicara yang baik dan sopan kepada orang tua kita Berikutnya contoh sila kedua yang bisa kita terapkan di rumah Atau dalam keluarga kita adalah Kita itu harus menghormati orang tua Menghormati saudara dan tetangga di rumah kita Contoh yang ketiga adalah membantu tetangga yang mengalami kesulitan Menjenguh keluarga kita yang sakit Itu juga bisa kita lakukan Mengucapkan permisi saat lewat di depan tetangga yang lebih tua Atau ketika kita lewat di depan orang tua kita Nah ini adalah contoh-contoh sila kedua yang bisa kita terapkan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan rumah kita Lalu penerapan sila ketiga Lalu penerapan sila ketiga Pancasila Nah bangsa Indonesia itu kan terdiri atas beragam suku bangsa, budaya dan agama adik-adik Sikap bersatu itu tanpa memandang perbedaan itu merupakan perwujudan dari nilai persatuan Contoh nih penerapan sila ketiga yang bisa kita lakukan di rumah ya Hidup rukun dengan keluarga, tidak bertengkar dengan saudara Lalu saling membantu dalam keluarga Ini adalah contoh penerapan sila ketiga Berikutnya bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar rumah secara rutin dengan keluarga Bermain dan bergaul dengan semua keluarga tanpa memandang suku bangsa dan bahasa Itu contoh penerapan sila ketiga Pancasila Lalu contoh penerapan sila keempat Pancasila Nah contoh penerapan sila keempat Pancasila Akan kita pelajari Salah satunya adalah musyawarah Nah musyawarah ini merupakan ciri khas bangsa Indonesia Dalam menyelesaikan suatu masalah secara bersama-sama Musyawarah itu dilakukan untuk memperoleh keputusan bersama Tanpa adanya perselisihan atau pertengkaran Contoh penerapan sila keempat yang bisa kita lakukan adik-adik Nah di rumah kalian, kalian bisa mengikuti kegiatan musyawarah di keluarga dengan tertib Contohnya kalian mau pergi wisata misalnya Ayah dan ibu mengajak kalian bermusyawarah Mau berwisata kemana misalnya Atau menentukan sekolah kalian Kalian diajak berbicara bersama-sama Nah itu namanya musyawarah Lalu memberikan kesempatan pada setiap anggota Untuk menyampaikan pendapatnya saat bermusyawarah Jadi ketika kita bermusyawarah Kita itu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat atau usulan Nah orang lain juga punya hak yang sama Ketika orang lain berbicara ya kita harus mendengarkan Contoh berikutnya adalah Menerima hasil musyawarah sebagai hasil keputusan bersama Serta melaksanakan hasilnya dengan penuh tanggung jawab Misalnya nih adik-adik kalian bermusyawarah dengan ayah ibu kalian Mau pergi berwisata Kalian ingin pergi ke gunung Adik ingin pergi ke kebun binatang misalnya Ternyata yang disetujui adalah pergi ke kebun binatang Usulnya adik Nah kalian tidak boleh marah Kalian harus menerima hasil musyawarah Dan mau melaksanakannya Lalu berikutnya tidak memaksakan kehendak saat bermusyawarah Nah contohnya tadi ya kamu memaksakan kehendak ke adikmu Tidak usah pergi ke kebun binatang Kita pergi saja ke gunung Nah itu tidak boleh Kita tidak boleh memaksakan kehendak Lalu penerapan sila kelima Pancasila Nah nilai yang terkandung dalam sila kelima ini adalah nilai keadilan Jadi kita harus berbuat adil kepada semua orang Contoh sikap adil yang sesuai dengan sila kelima adalah Hormat kepada semua anggota keluarga Senang dengan buatan keluarga Senang dengan masakan ibu Lalu kalian berbagi makanan yang adil dengan adik kakak Itu juga termasuk penerapan sila kelima Menjaga keseimbangan antara hak Hak itu apa yang kalian peroleh Dan kewajiban Kewajiban itu apa yang harus kalian laksanakan Lalu saling menolong kepada semua orang Atau kepada keluarga Nah ini adalah contoh penerapan sila kelima Pancasila Di keluarga atau di lingkungan rumah kita Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Tentang nilai-nilai Pancasila Dan penerapannya di lingkungan rumah kita Berikutnya nanti kita juga akan belajar Di lingkungan sekolah Dan di lingkungan masyarakat Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra Dan sampai jumpa lagi Dalam video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax